Megawati tak dimanfaatkan dengan baik. Saya melihat peluru Redspark kebingungan Megawati. Kami beruntung, Libero Redspark tak bisa memanfaatkannya. Laga Super Big Match menyajikan laga seru antara Redspark menghadapi Hillstead. Namun Redspark harus mengakui kekalahan telak atas Hilltest di kandang Hillstead. Daejeon Jungkwang Jang Redspark yang diperkuat Megawati Hagnestri Pertiwi. Kalah dari Suwon Hyundai Hillstead sehingga mempengaruhi pergerakan di kelas semen. Berikut kelas semen Liga Voli Korea, Usai Redspark kalah dari Hillstead. Redspark yang sebelumnya meraih tiga kemenangan beruntun menghadapi Haipas, KS Chaltex, dan AI Papers. Gagal melanjutkan tren positif menghadapi Hillstead yang merupakan pemimpin kelas men Liga Voli Korea. Anak Asuko Heijin itu kalah 0-3 dengan hasil 21-25, 21-25, dan 17-25. Kekalahan tersebut membuat Redspark terpaku di peringkat kelima kelas semen sementara dengan 33 poin atau sama dengan poin yang diraih penghuni peringkat keempat IBK Altos. Kekalahan itu membuat Redspark harus menyudahi raihan positif mereka di tiga laga kemarin setelah mampu tampil impresif dengan kerja sama tim yang baik. Namun kemampuan Megawati di laga ini benar-benar dikunci oleh Hillstead. Karena memang Redspark terlalu memaksakan open play yang selalu sama selama empat laga ini. Tak hanya itu saja, sang pelatih Hillstead menilai kemampuan Megawati sangat tak dimanfaatkan di Redspark setelah taktis Setter memaksakan terus memberikan umpan kepada Gia meski set play tersebut sudah bisa terbaca. Pada hal Megawati mempunyai kekuatan besar, namun sama sekali tak bisa berkembang di Redspark dan harus terus menerima umpan-umpan tanggung yang dibaksakan. Tolstor Redspark sangat jarang memberikan bola enak ke Megawati. Karena hal itulah, Megawati terlihat speknya mudah untuk dimentahkan para bloker Hillstead. Hal itulah yang membuat permainan Megawati stack di laga ini. Namun pelatih Hillstead merasa beruntung karena Megawati jarang diberikan bola. Kami tampil cukup bagus dan sangat disiplin karena saya sudah membaca gaya yang main Redspark dalam 3 laga ini. Ungkap pelatih Hillstead Pakar Voli Korea menilai Megawati mending pindah tim saja. Kekalahan atas Hillstead ini mengundang banyak sekali pertanyaan dari para pakar Voli Korea karena Redspark tak mampu memanfaatkan SDM yang ada. Mereka menilai mengapa Megawati jarang sekali mendapatkan bola. Padahal banyak posisi yang potensial untuk Megawati membuat poin. Dan kekuatan besarnya sangat menguntungkan bagi Redspark. Pada musim kali ini, karena hal ini akhirnya banyak sekali spekulasi ingin membedamkan nama Megawati di Liga Korea. Tentu saja hal ini membuat pakar Voli Korea memberikan statementnya bahwa Megawati mending segera cabut dari Redspark. Permainannya tak bisa berkeban karena kurangnya kompetisi di tim dan banyak pemanfaatan permainan yang kurang maksimal. Nah, menurut kalian gimana nih gengs gaya main Redspark sore kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton